Subang Jawa Barat Kasus pembunuhan di Subang sudah bertambah menjadi 25 orang. Untuk mengungkap kasus pembunuhan ini, pihaknya menunggu hasil laporma bespolri atas temuan dari barang bukti di lokasi kejadian. Saksi baru yang diperiksa merupakan seorang KD Golf. Saksi itu merupakan pengakuan dari Yosef, suami korban tuti yang mengatakan, pagi harinya ia harus kembali ke rumah istri tuanya, yang merupakan lokasi pembunuhan. Yosef kembali ke rumah untuk mengambil peralatan golf. Rumah istri muda dengan rumah istri tua jaraknya sekira satu jam perjalanan dengan kendaraan. Memunculkan saksi yang merupakan KD Golf didukung dengan bukti percakapan pesan di ponsel Yosef sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Adanya sosok KD Golf ini merupakan alibi kuat Yosef untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Yosef sendiri mengaku sangat terpukul atas kematian istri dan juga anaknya. Yosef sangat kehilangan anak dan istrinya, bahkan hingga saat ini Yosef masih sering menanyakan keberadaan sang anak. Yosef merupakan saksi pertama yang menemukan Tuti 55 tahun dan juga Amalia Mustika Ratu 23 tahun. Kedua korban ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021 pagi. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah adanya laporan dari Yosef, yakni suami korban yang mengaku melihat cecaran darah di lantai rumahnya. Ia lantas melapor ke pihak kepolisian dan akhirnya menemukan anak dan istrinya tewas di dalam bagasi mobil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!